Intro Hai Bestie, ini aku berada di Simsa Choi dan tempat-tempat apa saja yang wajib kalian kunjungi kalau berada di Simsa Choi Hai Bestie, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bila lagi di channelku kali ini aku ada di Kaulun Park Simsa Choi ini adalah taman yang wajib kalian kunjungi kalau kalian lagi ada di Simsa Choi keren banget ini adalah er mancur er mancur kedua yang tadi itu di sebelah sana yang satu lagi disini keren banget kan dan ini itu jadi obyek wisata bagi kebanyakan orang yang ada di Hongkong sini baik dari orang Hongkong asli walaupun mbak-mbak PKW dari Filipi ataupun dari Indonesia jadi ini salah satu tempat yang wajib kalian kunjungi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih zum perfect so Bestie bisa lihat udah yang banyak banget klaim suruh arahnya jadi enggak cuma lihat air terjun atau kolam-kolam itu saja, kalian bisa pilih saja di sini, ada banyak tempat-tempat yang bisa kalian kunjungi. Dari sini kita bisa lihat kawanan burung-burung flamingo, wow amazing, banyak banget ya, sering banget. Burung-burung ini terkenal dengan kesediaannya, jadi manusia-manusia itu wajib menyontoh burung-burung ini, karena mereka itu lambang kesediaan. Jadi walaupun banyak-banyak banget burung-burung lain yang cantik tetapi tetap setia satu sama lainnya, aku ngarang tapi itu. Terima kasih telah menonton! 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 di belakang saya ini ada mcdonald dan take away kalian bisa memesannya disini pokoknya disini kumplit banget wow aneka satu burung juga disini banyak banget ini ada penangkarannya ada juga ada juga kolam renang di sebelah sana kalau mau nyantai-nyantai juga disini ramah banget sama pengunjung banyak banget tempat duduk disini dan di sebelah sana Masya Allah ada pendoponnya keren banget kita bisa bersantai-santai di sebelah sana juga kalau kita kelelahan ya udah adem pokoknya amazing banget dan Besti selain taman-taman biasa tadi disini juga ada museumnya kalian juga bisa mengunjungi masuk ke dalamnya tapi karena aku lagi males jadi teg lewatin ya ini masuk saja lewat sana Besti jadi Besti setelah kita tadi jalan-jalan di kolun pak kalau kalian mengunjungi si Terus kita mau beribadah itu gak usah khawatir banget Jadi di depan, persis di belakang Kowloon Park tadi itu Ada masjid-masjid Kowloon dan ini masjid terbesar di Hong Kong Yang didirikan nomor 2 setelah masjid di sentral So kita masukin ke dalam Kalau ada tanda seperti ini, kalian bisa ngetut patah dong kalian Biar dapetin diskon kalau kalian naik keneraan umum seperti bis atau siupa Ini adalah aulanya yang biasa buat pengajian Kita naik ke atas ya Di lantai 2 ini adalah tempat sholat untuk perempuan Pelantai 3 Di sini tempat sholat untuk Usaf sholat laki-laki Selamat menikmati Di kunci Ini sampai 5 lantai Tapi biasanya ini kita bisa masuk ke sini Tapi ini lagi di kunci Setelah kita masuk dan mengeksplore masjid Kowloon Di Simsa Choice Kalau kita ambil jalan lurus ke sana Kita mau ke pelabuhan yang terkenal itu Itu disana ada tulisan case 11 Itu juga ikon dari Simsa Choice Ini adalah Hongkong Space Museum Dan kalau kesana itu adalah Hongkong Museum of Art Dan ini saya sudah berada di Star Ferry atau pelabuhan Ini itu ikonik banget disini Rame banget Lagi rame banget disini besti Masjid Allah Mungkin karena lagi public holiday Jadi rame banget disini Dan belum ke Simsa Choice Namanya kalau kita belum ke jam besar ini Dan ini terletak di sebelah pelabuhan persis Ini adalah pelabuhan yang bisa mengantarkan Kamu-kamu sekalian ke Wansai Ke sentral Dan diseberang sana Itu adalah gondola terbesar di Hongkong Itu di sentral Jadi kalau kita mau nyeberang ke sana Bisa juga naik kapal ferry Lewat sini Lewat pelabuhan sini Lagi rame banget besti Masjid Allah Rame nih Masih cantik kok So besti Demikian jalan-jalan kita ke Simsa Choice Aku udah recommended ke kalian Tempat-tempat yang Pokoknya bisa kalian kunjungi Yang instagramable Dan juga penuh dengan ilmu dan wawasan So thank you so much Bagi kalian yang sudah menonton video aku Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Dan juga lagi video-video yang akan datang Dan disini Btw aku dari tadi ditemani sama Mbak Bulan Sama Bab Q Padahal kita gak janjian loh Tapi kudungnya sama ya Hampir Hampir sama Untung kita pakai kudung yang bercorak Seperti ini Jadi tadi gak dimension sama goose beef takar loh Coba kalau Bayangkan kalau kita Kudung yang polos-polos gitu Pasti sering banget dimension Jangan lupa Terima kasih Coklat Sokolat Bye bye Sampai laasin dan aku pengen Bye 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 Sampai laasin dan aku pengen